Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Heru Teman-teman Kali ini saya Mau memenuhi request Dari salah satu teman kita Siapa sih kemarin namanya Itu mereview Harga-harga sayuran Atau nanti Kalau memungkinkan juga sembako Tapi yang jelas sayuran Sayuran di Rimbu Bujang Harganya seperti apa Tentu saja naik turun Tapi yang jelas untuk hari ini Saat ini yaitu hari Kamis Tanggal 4 4 November 2021 Nah kali ini Saya itu mau nanya ke salah satu Perdagang yaudah senior gitu Itu di pasar Kamis Ini pasar kalangan Jadi dia cuma hari Kamis saja Di unit 6 gitu ya Di Rimbu Bujang Yang biasanya kalau pasar kalangan itu Harganya cenderung lebih murah Dibandingkan yang di pasar induknya Yaitu di unit 2 Atau pasar Sarina Begitu Saya juga penasaran kenapa Nanti kita langsung tanya saja Sama bakulnya Ya kalau sementara ini Yang saya duga kenapa harganya lebih murah Karena Dia kan sayurnya itu Dibawa ke situ Nanti kalau Selesai Tidak habis Bawa pulang Jadi daripada Bawa pulang berat Mending dijual agak murah Itu perkiraan saya saja sih Oke yang jelas Kita coba nanti Tanya-tanya Berapa harga-harga Sayuran di sini Dan barangkali bisa Teman-teman bandingkan Dengan harga sayuran Di tempat Teman-teman masing-masing Oke Ikuti ya Oke teman-teman Ya seperti janji saya Ini saya sudah di pasar Kamis Ini sengaja saya Kesini pagi-pagi banget nih Biar enggak mengganggu Mas Turinya Ya kan Karena mau nanya-nanya Jadi ini pasarnya masih sepi Saya sengaja pagi-pagi banget Biar enggak mengganggu Tapi ternyata sudah ada yang beli juga Ini Budi Ini udah beli nih Ini baru jam 8 ya 8 sedikit Oke Ini saya sama seorang Pedagang yang udah senior nih Oke Senior guys Ya udah senior Dan Ya bisa dibilang lengkap lah Gitu Beliau dari unit 5 Jalan 14 Namanya Mas Turi Oke Mas Ini Saya beli dulu nih Jadi Beli Beli tapi ada modusnya nih Karena Kita mau tanya-tanya harga Ini Ngikuti permintaan teman-teman Ya Budi ini mau beli cabai nih Mas aku beli Apa itu mau Seledri Seledri Ya seledri Cukup semenit Ya cukup Tapi itu Naik seledri berapa sekilo Sekilo 20 ribu Sekilo 20 ribu Terus naik loncang 17 ribu Sekilo 17 ribu loncang Terus apa yang aku Sawi-sawi Mas Sawi beli 2 kilo aja aku Mas 2 kilo Ya 2 kilo 2 kilo Sekilo nih Perak Sekilo 8 ribu Ambil 2 kilo 15 Aku 2 kilo Aku 2 kilo Mas Pilih siapa Mas ya Hehehe Nggak lah pilih siapa Rata teguknya Oke ini cukup lengkap Enggak tahu ini belanjanya jam berapa Kok jam segini udah sampai disini nih Padahal ini Jam-jam cici bungi Berarti istirahatnya tuh cuma Isak sampai jam 12 Wah itu ternyata gak mudah juga jadi Pedagang sayuran Ke bunga Mas ya Pantesan aku di pasar sana Enggak pernah ketemu Rupanya di Muara Bungo teman-teman Kira-kira satu jam dari sini Oke kita tanya satu persatu ini Gak-gak menggagung Enggak kan Mas Enggak Oke ini ada jagung Jagung ini jagung manis atau jagung apa ini Mas Manis Pak Jagung manis ini ada 2 karung Kalau jagung manis sekilauan apa bijian Mas Kilauan Pak Kilauan sekilau Sekilo 7 ribu 7 ribu Isini sekilau itu kira-kira api loh 3 2 sampai 3 biji Tergantung naik kejik kayak bujuku ya Ya ini memang Penjual sayur yang satu ini selalu ceria Dia selalu bercanda begitu Dan paling ramah sama istri orang Ya karena Ya karena yang belanja kan istri orang Biasanya Yang belanja Rata-rata istri orang Oke Ya ini sebagian pedagang udah mulai Ini ya jualan Oh iya Mas Aku Cabai Cabai Bawang putih juga Mas Bawang putih sekilau Ya sekilau Sekilau Mas Bawang putih Mas Bawang putih 23 23 Oke Harga negara itu Pak Ya Gimana pun sama itu Pak Aku tunggu sekilau aja Oke Bawang putih Ya Mau ngasih semuanya ya Bawang merah yang lagi murah Pak Oh Bawang merah juga 15 ribu sekilau 15 ribu sekilau ya Yes Bawang putih pilih sekilau Sekilau Oke Mas 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 Bawang putih Ini salah satu yang udah beli pagi-pagi hari Ini salah satu Mau dijual lagi Oh mau dijual lagi ya Oh gitu Ngelebaknya terang gak isoi kok Pak Aduh kasihan Pak Kasihan nih Pak Terang mulai sebelum buka Suasana Di pasar Wagi hari ini Seperti ini Jadi pada paling Tolong menolongnya Ya saling bercanda nih Antara perdagangnya Menolongnya Menolongnya Berarti Terus Katanya ini cabai yang mahal Mas ya Cabai merah Pak Yang lagi mahal Pak Waduh 60 ini Mudah-mudahan Tetangga-tetangga di kampung halaman Ini Panen dengan harga yang mahal juga Ini Ya kabarnya Disana Tapi banyak yang Banyak yang gagal Pantesan mahal ya Oh mungkin itu Kalau cabai ramir mas 30 ribu Sekilo Kalau cabai hijau Keren enak 24 24 24 Iya Saya yang jadi Tanda-tanya tuh Dari dulu Kenapa Ada cabai hijau itu Dipaneni hijau Atau Terus harganya Dari pada cabai merah ya kan Ya kenapa Enggak diinggu sampai merah gitu loh Soalnya itu kan Dua kali lipat Harganya Oke tapi gak ngerti lah Yang penting harganya segitu Urusan Pak Tani Gak paham kami yang Tanya jual Pak Tuh-tuh Kita simpan aja dulu Penasarannya Abis itu kita tanyakan Ke Pak Tani Nah ini Apa ini namanya Kembangkul Kembangkul Itu berapa mas Kalau satu kilo Sekarang mulai turun Ini Pak 13.000 13.000 Satu kilo ya Kemarin nyampe 18.000 Oke Ini Wartel Wartel 7.000 7.000 Sekilo Tomat hijau Tomat hijau 6.000 6.000 Tomat merah 7.000 Oh selisih 1.000 ya Iya Oke Kita kesitu Ini terongnya halus Halus Panjang Pak Nah katanya Terong Arab Mana terong Arab Terong India itu Pak Biasanya dia juga bilang terong Arab Itu enggak Enggak ngerti maksudnya apa nih terong Arab Kalau yang terong Biru Biru berapa Terong biru sama Oh sama Berapa 6.000 Wah ini teman-teman Disini 6.000 Kemarin Kemarin Waktu telpon Simbok saya itu Katanya 500 Disana Wow 500 Tapi ini harga jual Dari petani Kasihan ya Ya disana gitulah Kalau timun Mas Ini timun padang Mas ya Timun padang Padat gitu loh Enggak berair Nah itu lebih mahal Berapa sih mas 7.000 7.000 Oke Saya paling suka itu Jadi ada yang bilang itu timun lalap gitu Terus Terong cina Terong lalap Tapi gak pernah ngerti Aku dilalap Mas Biasanya disambel Oh gitu ya Berapa sih loh Sama Oh sama juga 6.000 Terong lainnya 6.000 Nah ini dia Jipang Jipang Kalau di tempat lain Mungkin Ada yang nyebut Namanya lain ya Lapu Lapu siam Itu berapa sih loh 4.000 Ya Oke Ini Ini didatangkan dari luar daerah Mungkin padang atau Kerinci Karena kalau disini gak cocok Dia harus Ditingin ya Dingin Kalau pindah naik ke 5.000 Ini juga dari daerah Dingin juga ini Jadi ini beberapa Sayur ini memang didatangkan dari luar Karena disini gak cocok 5.000 5.000 Sawi Ini kebutuhan Slober 5.000 5.000 Oke Terus ada Kacang panjang Kacang panjang berapa 6.000 6.000 Terus Terus Apalagi ini yang belum Ya Muter-muter Kalau ini dirimu gak bisa Kalau gul ini harus di Kerinci Itu daerah yang Kalau ini Kalau ini yang pahit ini Mas Sawi pahit ini Itu sawi pahit sama 8.000 7.000 Oke Aduh Aduh itu ambruk Kalau yang Lokal sini yang paling sering itu Kacang panjang ini yang banyak ditanam orang Ini sayuran Tapi ini tetap dari luar atau dari mana mas Ini dari lokal sini Oh lokal sini Nah itu dia Kacang panjang Yang belum apa nih ya Oh toge mas Togi berapa mas Ini toge panjang Togi dari bunga 12.000 Kalau toge pendek biasa 14.000 Oh kalau pendek lebih mahal mas ya Lebih mahal Kan dia Batangnya belum tinggi panjang Oh iya Modalnya lebih banyak 3 kilo kan mbak 18 30 Ini dia toge-nya Mas toge itu Adanya memang orang bunga yang bikin mas ya Ya kalau disini orang gak ada yang bisa bikin panjang Kalau panjang tapi keriting disini pak Oh iya Kalau aku bisa bikin Bisa masakan mas Bisa jual kesampaian Kalau yang sesuai Oke 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 Aku punya orang yang bisa bikin mas Yang panjang kayak itu Ah belum tahu nih Nanti tanya-tanya dulu Yang beda juga Gak mau Nah oke Jadi teman-teman gitu sih Emang dulu saya pernah terpikir Waktu pulang ngamung itu kan Di sana ada yang bikin Biasa tukang toge anaknya banyak loh Masa sih Pengaruhnya kemana ya Bikin subuh Oh Masa akal Masa akal Ya saya pernah terpikir Untuk buka usaha Bikin toge disini Karena setahu saya itu Dari bunga gitu loh Kenapa gak ada yang dari sini Cuma saya bingung Kalau itu kan rasa-rata bengkok Dia gak lurus Oh gitu ya Oh jadi maksudnya lurus-lurus gitu Mas ya Oh lurus Dia klincing kalau dari sini Oke Ya itu nanti bisa dipelajari Cuma yang jadi pertanyaan Gimana apa bisa masarkan Atau enggak Karena pasarnya udah terbentuk Ini dari bunga Oh kencang mas Kentang yang belum mas Kalau kentang Itu Rp8.000 Rp8.000 ya Oke Ya teman-teman Sepertinya sudah lengkap Harga sayuran Di Rimbu Bucang ini Oh ya mas Saya mau sedikit Ini penasaran nih Kalau di pasar kalangan Seperti ini Kok harganya relatif lebih murah Dibandingkan di pasar salinah Itu kira-kira kenapa mas Karena harga kontrakannya Yang lebih mahal mungkin Oh gitu ya Kontrakan lurusnya kan lebih mahal Iya iya Emang kalau disini per hari berapa Kalau disini rata-rata Per pasar Rp300.000 per tahun Oh per tahun modelnya Iya Oh iya masuk akal juga sih Kirain karena ini mas Malus bawa pulangnya ke berat Mending dijual murah Itu enggak ya Oke terjelas juga Besok masih ada pasar lagi Iya ya Oke Ya mas terima kasih mas Duri ya Mudah-mudahan lancar Makin laris Oke teman-teman Itu saja informasi dari kami Ya untuk harga sayur-mayur hari ini Di Rimbu Pujang Hari Kamis 4 November 2021 Oke Mungkin teman-teman bisa Coret-coret di kolom komentar Kalau di tempat teman-teman Harganya berapa gitu ya Yang jelas kalau saya sih Dari awal memang Yakin Kalau harga disini Untuk sayuran Cukup menjanjikan Jadi peluangnya itu Kalau kita bertani sayuran Kalau Saya sih Itu tetap masih Sangat terbuka Jadi kalau saya membayangkan Warung Misalnya warung Bakso saya bangkrut Saya bertani Punya ladang setengah hektare aja Kayaknya udah bisa hidup disini Kayaknya sih Oke Terima kasih Mudah-mudahan bermanfaat Sampai jumpa di lain kesempatan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Muah-mahmah swipe M puisquigit Gak Muah-mahmah